Ini saudara, Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan pembekalan terakhir setelah kemarin kepada calon menteri, kini giliran calon wakil menteri yang diberikan pembekalan, apa yang kemudian jadi fokus pembekalan di hari terakhir. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Triksy Valencia di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Triksy, jadi dari hitungan Anda yang sudah sampai di Hambalang, berapa wamen yang menghadiri pembekalan dan juga apa fokus dari arahan Prabowo di pembekalan hari terakhir ini? Ya, Medup dan juga saudara, kalau kami melihat dari list daftar, list ataupun juga daftar calon wakil menteri dan juga calon kepala badan yang dipegang untuk kemudian dikonfirmasi siapa saja yang sudah hadir, tertera ada 54 tamu yang datang untuk kemudian mendapatkan pembekalan pada hari ini. Pembekalan memang dibuka tadinya melalui perkenalan satu sama lain, tapi tadi kami mendapatkan informasi bahwa ada Prabowo Subianto yang juga kembali memberikan arahan kepada calon wakil menteri dan juga calon kepala badan, kemudian baru dilanjutkan dengan pendalaman materi-materi lainnya. Dari pemateri ini yang sudah disiapkan, rata-rata pematerinya adalah dari luar negeri, Medup dan juga saudara dan untuk temanya yakni terkait dengan kecerdasan intelijen, selalu kemudian juga ada komunikasi, bagaimana lapangan pekerjaan untuk masa depan, serta anti korupsi. Hal-hal seperti itu juga kita lihat menjadi permasalahan-permasalahan yang memang akan dihadapi baik di masyarakat maupun juga sebenarnya secara keseluruhan di negara Indonesia sendiri ke depannya. Maka dari itu pembekalan dilakukan untuk kemudian mempersiapkan calon wakil menteri dan juga calon kepala badan agar mereka setidaknya mengetahui bagaimana nih arahnya maupun juga konsep pemahaman dari program visi misi dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka dalam menjalankan pemerintahannya nanti ke depan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2024 sampai dengan 2029 mendatang. Maka dari itu hal-hal seperti itu yang tadi sudah saya sebutkan ini menjadi perhatian khusus untuk kemudian nanti para wakil menteri maupun juga para kepala badan ini bisa memitigasi ke depannya apa saja strategi yang harus dilakukan, apa saja tantangan-tantangannya, kemudian bagaimana mereka bisa berkolaborasi ataupun juga berkoordinasi antar satu lembaga, satu kementerian dan lainnya agar ujung-ujungnya ataupun juga tentu harapannya adalah ini membantu negara Indonesia bisa melewati tantangan-tantangan tersebut atau setidaknya sudah memiliki cadangan-cadangan strategi yang bisa nantinya diterapkan pada situasi apapun. Nah inilah yang menjadi harapan baik dari Prabowo Subianto maupun juga Gibran Raka Buming Raka dalam melakukan ataupun juga pemberian pembekalan kepada mereka calon wakil menteri dan kalau kemarin adalah calon menteri yang diberikan pembekalan jadi sudah lengkap ya semuanya ya yang diberikan pembekalan sebelum nanti akhirnya dilantik ataupun juga diumumkan secara resmi terlebih dahulu Medop dan juga Saudara pada tanggal 20 ataupun juga pada tanggal 21 nanti baru tanggal 21 mereka dilantik secara bersama-sama dari calon menteri dan juga calon wakil menteri dan calon kepala badannya. Nah kemudian juga kalau kita melihat dari pembekalan hari ini yang bertajuk hambalang, Retreat Hambalang ini juga bukan hanya memberikan ilmu ataupun juga pembekalan dan juga pemersatu dari pemahaman dan juga program visi-misi tapi juga salah satunya adalah mensolidkan, mensinkronkan satu sama lain, memperkenalkan satu sama lain agar nantinya memudahkan untuk berkolaborasi ataupun juga berkontribusi ya dalam membuat kebijakan-kebijakan, dalam menentukan arah proyek ataupun juga arah yang akan nanti dilakukan dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Aka Buming Raka. Nah itu tadi adalah harapan-harapan yang juga kita akan lihat sebenarnya Medop dan juga Saudara dari hasilnya atau dari kinerjanya. Kalau dari pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Aka Buming Raka mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum pelantikan, maka kita juga akan melihat dan juga mengawal bagaimana hasil dari pembekalan tersebut, hasil dari seleksi ataupun juga dari pertimbangan Prabowo Subianto membentuk timnya, membentuk kabinetnya ini pada saat mereka bekerja, pada saat mereka resmi untuk melakukan tugas-tugasnya setelah menjadi Menteri, Wakil Menteri dan juga sebagai Kepala Badan. Itu setidaknya garis besar Medop dan juga Saudara. Jadi kalau misalnya saat ini sudah pukul 3 lewat 12 menit yang berarti sebenarnya masih ada sesi tambahan lagi nampaknya karena kalau kita melihat dari jadwal sebenarnya sesi terakhir ini di pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi tadi kami mengkonfirmasi ke dalam dengan beberapa orang yang ada di sana, calon Wakil Menteri yang menyebutkan kemungkinan besar ini akan selesai di pukul 4 sore ataupun juga 4.30 sore. Jadi kita akan dengar bersama-sama dan menantikan apa yang menjadi pesan dari Prabu Subianto kepada calon Wakil Menteri dan calon Kepala Badan yang hari ini dan apa kemudian yang mereka dapatkan untuk bisa menjadi bekal dalam pekerjaan, dalam menjalankan tugasnya sebagai calon Wakil Menteri dan calon Kepala Badan mendatang. Medop. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Triksi Valencia melaporkan langsung dari Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jurnalis Kompas TV Triksi Valencia, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.